PSM Makassar umumkan rekrutan baru jelang laga kontra Persija Jakarta di Liga 1. Kali ini PSM Makassar gaet pemain yang pernah bela Arema FC dan Persela Lamongan. Sosok pemin baru PSM Makassar di Liga 1 adalah Sandi Ferizal pemain baru PSM Makassar di Liga 1 itu berposisi back sayap kanan. Itu artinya, ex-Arema FC dan Persela Lamongan itu berpeluang jadi calon tandem baru Yuran Fernandez di lini belakang PSM Makassar. Sebelum digaet PSM Makassar di Liga 1, Sandi Ferizal lebih dulu jalani trial di PSM Makassar. Butuh beberapa hari bagi Sandi Ferizal untuk meyakinkan Bernardo Tavares agar bisa digaet PSM Makassar. Sandi Ferizal berpeluang dibawa PSM Makassar dalam lawatan di markas Persija Jakarta. Laga PSM Makassar VS Persija Jakarta di Liga 1 akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Laga PSM Makassar VS Persija Jakarta di Liga 1 akan dihelat Senin tanggal 3 Juli tahun 2023. Sandi Ferizal resmi bergabung dengan pasukan ramang setelah melalui masa trial, Ferizal merupakan jebolan Akademi Barito Putera yang musim lalu membela Persela Lamongan, berikan yang terbaik untuk Juku Ejaet Sandi Ferizal, tulis akun Instagram PSM Makassar pada Sabtu tanggal 1 Juli tahun 2023. Sandi Ferizal yang baru berusia 24 tahun menjadi bagian dari PSM Makassar setelah menjalani proses trial yang dipimpin langsung oleh Bernardo Tavares. Adapun durasi kontraknya di PSM Makassar adalah selama 1 musim. Dengan bergabungnya Sandi Ferizal, maka skuad PSM Makassar saat ini genap 30 pemain. Masih tersisa 5 slot dari batas maksimal pendaftaran pemain untuk musim kompetisi 2023 per 2024. Klub masih memiliki batas akhir pendaftaran hingga tanggal 20 Juli tahun 2023 untuk memaksimalkan persiapan dan kebutuhan tim. Diabaikan Arema FC pada musim 2021, Sandi Ferizal terdepak dari skuad Arema FC setelah bergabungnya Diego Michels. Padahal pada awal 2021, Sandi Ferizal baru menandatangani kontrak berdurasi 3 musim dengan Arema FC. Pelatih Arema FC kala itu Eduardo Almeida menyampaikan langsung kabar terdepaknya Sandi. Padahal Sandi Ferizal sempat digadang-gadang menjadi pemain muda yang diorbitkan oleh Arema FC pada musim itu. Pada saat piala Menpora 2021 bergulir, Sandi Ferizal selalu mendapatkan kesempatan bermain, baik sebagai starter maupun pemain pengganti. Sebagai back muda, permainan Sandi Ferizal terbilang lumayan. Dia punya keberanian berduel dengan lawan yang lebih senior. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru setiap harinya. Terima kasih telah menonton!